selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat datang di dalam panel diskusi yang diselenggarakan untuk sebagai bagian dari rangkaian peringatan 100 tahun Usmar Ismail seorang sutradara film seorang seniman sandiwara, seorang penulis wartawan seorang yang tentunya karya-karyanya sangat mempengaruhi perjalanan bangsa ini dan khususnya bagi kita yang bekerja di dunia film nama Usmar Ismail itu tidak bisa lepas dari sejarah film Indonesia karena banyak yang mengakui Pak Usmar sebagai bapak perfilman nasional hari syuting pertama film pertama Pak Usmar itu juga disebut sebagai hari film nasional yang sebentar lagi kita peringati tetapi mungkin tidak semua menyadari atau tahu bahwa tepat tanggal 20 Maret itu 20 Maret tahun 1921 atau 100 tahun yang lalu itu adalah hari lahir hari kelahiran dari Pak Usmar Ismail dia lahir di Bukit Tinggi dan perjalanan karirnya itu sebenarnya sangat menarik khususnya di dunia film menghasilkan sebuah perusahaan film atau mendirikan sebuah perusahaan film dengan kontemporernya dengan generasi seangkatannya dan menghasilkan film-film yang sampai hari ini pun masih banyak dijadikan semacam sandaran studi di dalam perfilman Indonesia bahkan perfilman dunia dan bukan kata ungkapan yang terlalu besar sebenarnya untuk mengatakan Pak Usmar sebagai seorang salah satu pembuat film terbaik di dunia dari masanya seorang yang mendefinisikan juga seperti apa sebaiknya atau mestinya film Indonesia di dalam banyak tulisan-tulisan atau kajian atau pandangan-pandangan baik yang sifatnya dari dari dunia akademik maupun dunia artistik estetik oke malam ini kita akan membicarakan mungkin karena hampir semua aspek lain juga sudah disentuh di dalam panel-panel yang lain ada 6 panel seri dari diskusi 100 tahun Usmar Ismail ini dan malam ini kita ingin bicara lebih spesifik tentang cerita dan tentang skenario dan saya ingin memperkenalkan 3 orang panelis atau pembicara atau teman-teman diskusi saya malam ini yang telah hadir disini saya mulai dari yang pertama yaitu Profesor Dr. Muhammad Alwidahlan seorang yang tentunya di dalam sejarah Indonesia sudah sangat dikenal sebagai salah seorang tokoh atau akademisi atau seorang yang sangat penting perannya di dalam dunia komunikasi Pak Alwidahlan itu adalah seorang sarjana komunikasi lulusan University of Radcliffe Harvard American University pada tahun 61 dia kemudian mendapatkan masternya dari Stanford University kemudian mendapatkan PhD-nya itu dari University of Illinois Pak Alwidahlan ini adalah seorang dokter teori komunikasi pertama yang ada di Indonesia nah tapi yang uniknya adalah memulai bekerja di dunia penulisan sejak usia sangat muda masih remaja di padang sana sudah menjadi penulis sudah kerja sambilan menjadi wartawan dan bekerja sama dengan Usmar Ismail dalam beberapa proses dalam beberapa karya skenario film salah satunya yang paling kita kenal film yang paling salah satu juga film paling populer dari Perfini yang disutradarai yang disutradarai oleh Pak Usmar yaitu Tiga Darah Pak Alwidahlan adalah penulis skenario dari film musikal Tiga Darah dan kita sangat terhormat dan senang sekali bisa ada disini malam ini bersama Pak Alwi kemudian dia juga menulis Hari Mau Campa salah satu film yang juga monumental karena kita bicarakan nanti Hari Mau Campa judulnya itu kemudian salah satu juga yang cukup penting sebuah komedi satir yang masih banyak dibicarakan di kelas-kelas penulisan skenario kayak di kampus saya Pak Alwi di KJ itu yaitu Tamu Agung Tamu Agung itu juga satu film yang dianggap sangat penting dalam konteks bicara tentang satir Indonesia yang kedua membicarakan kita Prima Rusdi ini saya harus ungkapkan pertama ini Prima Rusdi ini muridnya Pak Alwi Dahlan di Universitas Indonesia jadi dia agak keder nih Pak Wah jiper banget Prima ini lulus tahun 91 S1-nya di UI komunikasi UI 94 ya Prima lulusnya 91 dari UI terus 94 MA-nya di Canberra kemudian dia bekerja di advertising cukup lama sampai kemudian nyemplung di film di tahun 2000 sebenarnya di akhir 90-an dan kemudian terlibat dalam banyak sekali penulisan skenario film-film yang menjadi penting di Indonesia salah satunya itu adalah Eliana-Eliana dimana Prima mendapatkan piala citra untuk penulisan skenario terbaik kemudian ada apa dengan cinta salah satu film paling sukses mungkin di Indonesia ada apa dengan cinta pertama dan juga ada apa dengan cinta yang kedua terlibat dalam banyak produksi film-film dokumenter juga dan juga gerakan-gerakan pemberdayaan melalui film dokumenter karya yang juga banyak itu sebenarnya film-film pendek ya Prima banyak menulis film-film pendek termasuk yang salah satu yang mungkin belum terlalu lama yang lalu adalah sebuah karya kolaborasi triple mirror yang disutradarai oleh Edwin sebuah serial rangkaian film pendek dari sutradara-sutradara Asia yang diputar sebagai pembuka festival film internasional Tokyo karyanya yang sedang dalam proses adalah film uni dari sutradara perempuan Camilla Andini yang juga memenangkan banyak sekali penghargaan jadi terima kasih Prima mau ikutan menjadi pembicara panelis di program ini dan yang terakhir sama Manaristo ini juga sudah memenangkan banyak piala citra dia adalah produser penulis skenario dan juga menyutradara film seorang CEO dan pendiri dari sebuah perusahaan yang sangat unik karena khusus menghasilkan cerita dan skenario film dan sekarang juga sudah mulai memproduksi film Aris adalah pendiri dari Wahana Creator ini sebuah PH yang sangat unik dan banyak sekali perannya dalam menghasilkan film-film bagus Indonesia akhir-akhir ini Aris juga adalah ketua asosiasi penulis skenario Indonesia untuk layar lebar jadi kita punya asosiasi penulis skenario yang cukup penting perannya di hari-hari ini dia menulis skenario film catatan akhir sekolah Laskar Pelangi Garuda Didadaku Sang Penari Sang Penari ini meraih penghargaan film terbaik di Festival Film Indonesia 2012 2012 dan meraih Piala Citra untuk film Atira di tahun 2016 pengajar Salman Aristo ini juga seorang pengajar yang menjalankan banyak sekali workshop dan menghasilkan satu buku tentang penulisan skenario jadi ini adalah panel yang istimewa dan terima kasih banyak kita membicarakan seorang yang sangat istimewa Pak Usmar Ismail di hari atau di bulan yang tepat yang penting 100 tahun Usmar Ismail mungkin saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang agak umum dulu gitu Pak Prima dan Aris kalau kita bicara skenario apa sih yang sebenarnya minimal atau biasanya menjadi dasar atau menjadi satu ingredients atau formula utama sehingga sebuah skenario film itu bisa menjadi sebuah skenario film Aris mungkin bisa dimulai kalau yang yang saya pahami selama apa ada di industri gitu yang paling penting adalah akhirnya paham terhadap paham terhadap mediumnya gitu ya bahwa film adalah medium audiovisual berarti penulis skenario harus bisa menguasai medium itu pemahaman terhadap bahwa dia menuliskan medium yang bentuknya akan dilihat dan didengar nah itu itu yang paling akhirnya karena yang lainnya mungkin ketika pemahaman karakter gitu misalkan yang yang paling form gitu ya yang form yang paling esensial adalah ini untuk dilihat dan didengar gitu itu sih yang paling saat ini yang menjadi apa ingredients yang yang paling utama gitu kalau pemahaman saya selama ini kalau Prima bagaimana Oke aku mungkin nambahin Aris sedikit ya kadang yang kawan-kawan juga suka sedikit lupa gitu atau sedikit abai gitu di luar pemahaman soal media mungkin kita awali dari gagasannya dulu gitu apa yang mau diceritakan gitu jadi kadang-kadang kalau kita ketemu dengan kawan-kawan yang mulai ingin menulis gitu dan kita tanya gitu ya apa kira-kira gagasan yang yang kamu punya gitu itu masih masih scattered gitu masih belum kebayang gitu dan kemudian tadi menambahkan Aris juga gitu dan ini mungkin nanti kita bisa menyerap ilmu lagi-lagi dari Pak Alwi Dahlan entah kenapa kalau kita perhatikan ada kesungkanan gitu untuk meyakini bahwa film itu memang seperti kata Aris medium audiovisual gitu jadi eksplorasi bahasa visual ini sangat penting jadinya gitu gak perlu semua-semuanya jadi verbal gitu nah belakangan ini justru setelah film-film era 50-an gitu kita lihat kecenderungan untuk menjadi verbal gitu menjelas-jelaskan apa yang tidak perlu dijelaskan secara verbal sebetulnya karena kan kalau kita ngomong karakter misalnya kan karakter termasuk disitu behavior perilaku dan seterusnya gitu tapi kalau aku aku rasa sekali lagi nambahin dari Aris ya aku akan mulai dari gagasannya dulu mau cerita apa dulu gitu kayaknya pertanyaan yang sederhana tapi mungkin kalau kita gak awali dari situ bisa lumayan ribet ke belakangnya gitu jadi ya dia adalah sebuah gagasan kemudian dia adalah cerita yang harus disadari bahwa disampaikan melalui audio visual tapi aspek visual menjadi bagian yang penting betul Pak Alwi menulis skenario di sebuah era yang berbeda dari kami Pak tapi dasyat nah itu gimana tuh Pak kita pengen tahu Pak Alwi Dahlan bisa berbagi sedikit ketika di masa-masa itu mengerjakan sebuah skenario film apa itu sebuah skenario film di masa lalu itu apa sih Pak yang ada di dalam bayangan Pak Alwi atau generasi Pak Alwi tentang skenario film itu seperti apa ya saya tidak tahu apakah saya mewakili mewakili apa ya dapat mewakili generasi saya begitu ya sebab sebetulnya saya ini startnya mulanya itu sebagai wartawan dan penulis cerita pendek penulis cerita pendek intinya adalah bagaimana mengalihkankan ya pengalaman ke dalam kata-kata kan begitu nah ketika saya ke Jakarta kebetulan tinggal di rumah paman saya sih ya nah dia hari beberapa hari setelah saya datang dia menugaskan saya menonton film saban hari menonton film dibayari dan segala macam dan ditanyai kenapa begini kenapa begini ada apa yang sebetulnya diceritakan apakah harus diceritakan begitu ataukah ada yang dihilangkan sengaja dan sebagainya jadi gitu pelajaran saya untuk menulis skenario dan kemudian juga apa yang tidak di apa tidak dialami oleh penonton yang harus kita bawakan sebab penonton itu datang nonton film dia tidak ingin melihat kembali apa yang dialaminya dia dia ingin melihat atau mendapatkan insight ya kedalaman dari pengalaman-pengalaman itu nah karena itu juga waktu kami mula-mula pertama bicara film itu bilang kamu nulis senario dia gitu ya dan waktu itu hanya ada buku kecil tipis ya tak dari mana didapat tapi lantas saya diminta coba dialihkan pengalaman yang diceritakan itu orang yang yang diceritakan itu ke dalam pengalaman dari penonton berarti apa bahwa hal-hal yang tidak diketahui penonton itulah yang harus kita bawakan tetapi bisa kita hidupkan dalam dalam apa ya pemikiran penonton nah karena itu juga untuk film pertama saya diminta ayo kita bikin film gitu ya bikin senario lantas apa sih yang istimewa dari tempat kamu itu ya kamu kan dari Sumatera Barat ya apa yang istimewa dalam hal penceritaan dan sebagainya yang bisa kita ajak kita bawakan dan pindahkan kepada penonton itu mulainya hari macam kita cerita tentang silat dan macam-macam tetapi ada hal yang pertama yang dikatakan film itu diceritakan tidak lengkap kan ada pembebakan pembebakan ada ringkasan-ringkasan pengalaman apa kesenian minang itu yang bisa meringkaskan pengalaman ya dan memberikan pembebakan artinya apa pembebakan perubahan-perubahan waktu kepada penonton nah itulah kami mulai dengan hari mau sampai itu kita cerita tentang silat tapi kita ingin membawakan konsep randai saya tidak tahu apakah semua tahu apa itu randai tapi randai itu kan mulanya ada intro begitu dan intro itu sebetulnya sudah menyelipkan inti di film itu tetapi secara tidak tajam gitu ya intro dan kemudian dimulai babak satu nanti ada silat kan ya dan sebagainya kemudian lagu lagi babak dua nah bagaimana membawakannya ke ke layar modern kan begitu ya membawakannya itu yaitu dengan menyalin atau meniru pembebakan randai itu dari segi nyanyi satu randai itu kan setelah satu babak ada orang bersilat kan ya hepta lantas ada temanya ya ada temanya kemudian ada ceritanya ini dia kemana tadinya dimana ada apa yang dihadapi kan begitu nah jadi kami itu mulai itu dengan randai itu ya dan tapi Usman mengatakan tidak bisa kita randai asli itu kita bawa ke sini orang gak akan mengerti mesti kita kasih konser ya jadi orkes studio Jakarta itu orkes terkenal dan terbaik di Indonesia waktu itu dari Saiful Bahri ya diajak serta nah Saiful Bahri ini kebetulan orang Minang dia mengerti kan nah lantas kami buat lagu-lagunya dari babak ke babak dan sebagainya ya maaf nanti nanti aja Faro ini ya ini biar suaranya kedengaran suaranya kedengaran pak kedengaran baik pak ya jadi dari babak ke babak jadi mulai kan kalau dahulu di Minang itu si Marantang kebetulan Usman itu dari kecil itu suka nonton itu ya ada randai si Marantang namanya ya ya nah di randai si Marantang ini ayo-ayo itu aduh keras betul Faro ini asisten iya pak penting aslada pak ya belum pak belum kedengaran belum ke mute kali udah mungkin dia harus mengubah setting di zoom ntar gak apa-apa pak cek 1,2,3 belum belum terdengar pak itu lebih jelas kan ya oke jadi dari intronya ya kita bicara tentang konflik-konflik yang terjadi itu kan ya kemudian berubah suasananya dan sebagainya dan itu pakai apa namanya musik itu ya musik itu setelah itu sebarang datang apa ya dan ada temanya waktu itu kalau anda tonton film apa film Erwo Champa ada temanya yang tema musiknya dan tema lagunya dan sebetulnya tema cerita alasan say yoba dan o makin jauh cerita itu kok makin sansai dia ya nah begitulah kita mencoba menyusun gitu jadi memang ya jadi memang ada semacam eksperimen gitu pak ya sebuah medium yang baru yang mungkin juga bukan merupakan pola-pola penceritaan dari film-film yang justru Pak Usmar kasih lihat ke bapak ya maksudnya film yang dikasih lihat ke bapak ke bapak itu film-film dari mana biasanya pak yang bapak yang Usmar Ismail meminta bapak nonton itu itu film-film impor film-film dari akhirnya jadi saya nonton bisa 3-4 seminggu ya malam-malam kita bahas itu dan sebagainya atau waktu makan paginya sebagainya ini kenapa kok begini kenapa orangnya begini kenapa disini gelap kemudian terang itu kan pembahakan ya ada pembahakan kita kasih lagu kan dia pergi dia apa tambah lama tambah selesai dia ya kan penderitaan penderitaan si pelaku itu yang hendak kita ceritakan kan ini seorang pesilat yang sungguh itu dia itu adalah orang yang jujur dia tidak mahu mempergunakan kekuatan dan sebagainya sebagainya kan itu itu lantas oleh siapa namanya oleh Saiful Bahri dijadikan musik nah ketika film itu film itu tidak begitu apa hebat di Indonesia walaupun dapat ya citra skenario pertama di dalam FFI pertama ya tapi ketika dibawa ke luar negeri maka itu dikagumi oleh orang-orang di luar so ini lain sama sekali bukan pencahayaan bukan penggelapan bukan berbeda tempat dan sebagainya ya tapi ada lagu ada apa ya dan ada silek kan ya itu jadi disana ya saya jadi terlibat jadi jadi nulis filmnya setelah itu baru cita-cita lain itu mulanya saya menulis skenario walaupun sebelumnya saya sudah menulis cerita pendek dan segala macam segala macam tapi ini binatang yang lain kan ya dan itu diangkat diangkat dari pengalaman ya kebetulan di batu sangkar itu kan silek terkenal ya orang yang betul-betul hebat bersilat itu dia diuji itu dengan bersilat melawan harimau harimau sampai itu kan harimau yang lompat ke atas pohon ya ya kan dan tidak sembarang orang yang bisa begitu dan tidak sembarang guru yang bisa mengundang harimau untuk menguji muridnya nah jadi konsep yang kita bawa itu sebetulnya jauh sekali ya jadi pak oke intinya bisa dikatakan bahkan dari film-film awal Perfini atau karya-karya awal Pak Husmar keinginan untuk mencari karakter yang khas dari cara bercerita film nasional atau film Indonesia karyanya itu sudah sudah ada gitu pak ya di jadi usahakan nah nih mungkin saya ingin mendengar tanggapannya mungkin kita kembali lagi ke Aris gitu sebenarnya kalau dalam pengamatan Aris gitu ini apa yang kemudian menjadi apa ya menjadi keistimewaan dari karya-karya Usmar Ismail gitu tentu saja kan ya kita melihat sejarah film Indonesia juga cukup sudah cukup panjang kita punya banyak sekali maestro gitu ya kita orang-orang yang menonjol yang penting kayak setelah Pak Usmar mungkin ada Syuman Arifin Senyur Tugu Karya dan seterusnya sampai sekarang gitu tapi kalau melihat dari karya-karya Usmar Ismail itu apa yang dalam konteks misalnya skenario ya cerita tema struktur karakterisasi dan lain-lain apa sih menurut Aris yang istimewa mungkin melihat juga cerita bagaimana awalnya tadi skenario pertamanya Pak Awi wah ini ngomongin Usmar Ismail bisa gak habis-habis nih mas yang terlalu panjang karena karena gue tuh betul-betul apa ya pertama kali menonton jadi menonton seperti biasa punya aksesnya Pak itu terhadap lewat jam malam dulu generasi saya gitu ya terhadap karya Usmar Ismail karena itu yang paling banyak beredar saya baru nonton Harimau Campa kayaknya tahun lalu gitu ya baru dapet gitu kesempatan punya akses nonton Harimau Campa Tiga Darah juga baru di restorasi beberapa tahun yang lalu gitu baru bisa nonton secara utuh gitu ya sebagai sebuah karya film tapi ketika menonton itu ya mulai murutnya dibalik jadi Harimau Campa terus lewat jam malam terus Tiga Darah satu hal yang paling apa ya yang paling menonjol dan betul-betul angkot menghantam saya adalah betapa visionernya Usmar Ismail dan betapa modernnya filmmaker Indonesia pada saat itu jadi bahkan ketika saya menonton Harimau Campa yang paling saya tandai sebelumnya saya udah menandai dulu Mas Rini udah nyatet nih ada satu pertanyaan gitu ya satu Bapak juga yang nulis Tiga Darah itu bahkan saya bisa bilang begitu nonton Tiga Darah wah ini bahkan lebih modern jalan pikiran dibandingin film tahun lalu gitu ini feminis sekali gitu ya betapa egalita hubungan anak perempuan dengan orang kok bisa begini ya gitu kami kadang-kadang sering bercanda Pak gitu ya kita sering bercanda begini kita mulainya sama Usmar Ismail Ismail sih sama angkatan Usmar Ismail mulainya ketinggian gitu akhirnya jadinya dekadensi karena memang apalagi lewat jam malam gitu apalagi lewat jam malam tapi Harimau Campa dulu gitu dari Harimau Campa saja hubungan suami istri di Harimau Campa saja yang adegan yang ketika minum teh datang ke rumah gitu Pak itu kan sangat egalitar sekali ketika yang laki-laki itu bisa ibaratnya kasarnya suara perempuannya itu bisa sama keras dengan laki-laki pada saat itu dan kayak bisa menggugat bahkan yang laki-lakinya harus ngumpet-ngumpet dulu padahal aku takut karena hubungannya sangat egalitar sekali nah itu yang paling striking sih itu dulu satu kalau tadi Mbak Prima bilang gagasannya jadi aku tahu banget gitu dari Pak Awidahwan saya sebenarnya juga murid gak langsungnya Pak Alwi saya juga serdana komunikasi tapi dari UNFAD dan satu-satunya satu saya dikita yang lain S2 semua dan S3 dipanggil tapi satu mungkin nitip dikit saya penasaran banget ketika tahu ada Pak Alwi Mbak Prima serdana komunikasi serdana komunikasi Bapak adalah tokoh komunikasi Indonesia apa sih nanti ini Pak buat titipan bagaimana sih seorang ada pengaruhnya gak sih ilmu komunikasi itu ketika Bapak melihat lagi bagaimana dulu membuat skenario film tapi pertanyaan pertanyaan personal gitu pengen tahu apakah ada bedanya apakah kita punya serdana film saat ini jadi mungkin bisa jadi diskusi tapi balik lagi ke Usmar gitu tadi itu baru dari segi gagasan gitu Mas kok dia advance sekali jaman itu apakah dia di UCLA apakah betul apakah karena itu apakah karena dia jadi lompat tapi bahkan kalau mau dibilang kayak begitu lewat jam malam diadu sama film dunia yang mana tetap relevan sampai sekarang itu dari segi gagasan kedua kalau dari segi penulisan wah udah deh gak ada sampai hari ini saya bilang tidak ada yang lebih lebih advance lagi dari apa the singing the singing whore di lewat malam gitu ya lancur yang karakternya bernyanyi menyambut menyambut wah itu itu biun gitu terus apa karakterisasi yang ketika bicara soal ya saya ingin ini yang majalah yang dibuka majalah live gitu saya kepingin ini bung bisa kasih wah itu sangat mind blowing sekali sih gitu bagaimana Usmar memperlakukan itu dan apalagi ketika melihat dia berusaha quote unquote gitu mungkin katanya tiga darah kan film di Usmar Ismar yang paling ngepop ya bahkan gitu itu bisa melihat gambar ada itu film ada perempuan Indonesia bersepatu roda memakai celana yang cukup pendek di tengah laki-laki yang memakai sarung dan kopiah gitu itu waktu nonton itu kayak oh kita se-advance ini dulu ya terbuka ini gitu dan tidak bukan berarti lantas jadi terkesan kayak gak tau gak tau apa tanah krama atau apa gak betul gitu wah kita sangat egaliter sekali ya gitu ya sampai akhirnya muncul pertanyaan lalu apa yang terjadi dengan kita kenapa kita sekarang oke itu sih yang paling gue lagi teknis dia mempergunakan tracking shot di lewat jam malam yang adegan di kantor pelurahan di kantor pemerintah itu wah itu itu sih memang gak heran dipilih gitu lewat jam malam sama skor sesi gitu gue Prima gimana Prima ya aku mau menambahkan Aris tadi aku sangat-sangat lega karena dengar langsung dari Pak Alwi kurang lebih metode belajar dan menemukan cerita dari Usmar Ismail itu seperti apa gitu ya mencari insight yang bisa ditangkap penonton dan seterusnya aku melihat juga ada satu gagasan yang sangat konsisten di semua film-film beliau entah sebagai produser sutradara atau juga kora itu kemudian kedua beliau sangat paham gitu yang aku tangkep ya Pak Alwi sangat paham bahwa medium film ini adalah medium bercerita yang relatif kontemporer gitu nah aku sangat mengagumi bagaimana film-film Pak yang dibuat oleh beliau dengan keterlibatan Pak Alwi maupun yang lain gitu ya itu dengan konsisten menggambarkan manusia Indonesia yang sangat manusiawi aku melihat ada kesungkanan pihak Pak Usmar dan kelihatannya tim Perfini untuk menggambarkan karakter yang hanya one dimension gitu jadi selalu multi-dimensional kalau kita lihat karakter hero-nya nggak pernah sangat-sangat 100% heroik gitu ya kayak karakter utamanya di lewat jam malam atau bahkan di hari mau campal gitu ya jadi selalu ada pada saat dihadapi masalah-masalah yang sangat dilematis kita akan melihat kemerusiaan dari semua karakter ini jadi kita akan sangat susah untuk tidak suka gitu ya 100% atau suka 100% dengan semua karakter ini seperti yang tadi Aris bilang dan kemudian aku pikir ada keberanian untuk memberikan gagasan Indonesia itu seperti apa Indonesia versi Usmar itu seperti apa jadi semua bisa kita lihat di situ bahkan nggak ada misalnya atribut tertentu yang hanya menjadi pembelaan satu keyakinan tertentu atau latar belakang etnis tertentu gitu ya itu yang bisa kita lihat dengan jelas cuman mungkin tadi juga sedikit nitip pertanyaan sih Pak ya apakah ini karena Usmar Ismail Pak Alwi dan pada angkatan itu semua adalah produk angkatan yang memang sangat-sangat punya basis gagasan yang jelas gitu soal Indonesia yang baru merdeka ini mau jadi Indonesia yang seperti apa gitu karena kita tidak melihat satu hal yang aku nggak pernah lihat di film karya Pak Usmar maupun Perfini itu tuh sifat minder manusiawi ya tapi tidak minder gitu loh jadi bagaimana orang-orang ini bisa di satu saat bersenang-senang di satu saat juga menghadapi dilema kayak karakter di hari mau sampai itu kan sebetulnya dia mau bicara begitu kita dikasih skill kemudian kita udah bikin janji nah disitu kita mulai lihat pertaruhan bagaimana karakter ini akan berhasil memegang janjinya atau nggak gitu atau misalnya kayak penggambaran kelas menengah di lewat jam malam yang memang sangat dalam ya Pak jadi kita melihat nih ada gap dari awal gitu begitu kita melihat si karakter yang sebetulnya kalau sekarang orang bilang kenal PTSD ya post-traumatic syndrome setelah perang dan tidak dipahami oleh kalangan urban baru ini tadi gitu dan aku juga bisa melihat bagaimana pada saat itu di tahun 50-an 5 tahun setelah kita merdeka sudah ada gitu kekhawatiran soal manipulasi kekuasaan sejak awal gitu ya jadi kayak di krisis kalau aku nggak salah ya itu kan kelihatan tuh jadi si tokoh suaminya udah mulai main uang negara demi istri gitu itu kan sangat advance gitu ya maksudnya dan itu yang terjadi sekarang dan aku melihat konsistensi itu jadi manusia yang sangat manusiawi dan sangat Indonesia tanpa kita perlu batasi berdasarkan etnis atau keyakinannya sebenarnya yang menarik saya pikir perlu juga dibaca mudah-mudahan oleh teman-teman yang menyaksikan diskusi ini bahwa kalau dilihat dari riwayat hidup Pak Usmar sebenarnya dia mulai dari dunia kesusastraan atau dunia teat sandiwara atau teater dan sastra di usia sangat muda di era Jepang dia ikut dalam kelompok seniman-seniman yang berada di Jakarta ketika Jepang datang dan bekerja bersama di pusat kebudayaan Jepang mengembangkan konsep-konsep sudah menulis selirik lagu membuat lagu bersama Kornel Siman Juntak sejak tahun 42-43 mendirikan kelompok teater maya di tahun-tahun masa-masa revolusi yang juga luar biasa adalah tentu saja wartawan kerja-kerja wartawanannya juga seorang mayor revolusioner yang mengangkat senjata jadi saya pikir pengalaman sekolah kehidupannya Pak Usmar ini cukup panjang untuk mempersiapkan dia masuk ke dalam sebuah medium yang menurut dia sangat kontemporer sangat modern sangat luar biasa kayak kalau kita baca tulisan-tulisan Pak Usmar dia selalu mencoba meyakinkan pemerintah betapa powerfulnya cinema itu betapa luar biasanya film itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi bagian dari dari sebuah revolusi bangsa nah itu yang ya mungkin kita bisa kembali ke Pak Pak Alwi Pak sebenarnya di era itu dunia film kita itu kayak apa yang lain ya Pak yang selain di dunia yang circle Pak Alwi melihat Bapak pasti sering bicara tentu saja ada Usmar di sana ada Pak Rosihan Anwar ada Asro Sani tapi dunia film di masa itu tuh kayak apa Pak di luar Bapak iya sekaligus boleh saya kaitkan dengan yang tadi ya iya Pak yaitu sebetulnya kalau Anda lihat apa yang Anda katakan loh kok berani ngomong soal itu dan sebagainya ialah bahwa Usmar ingin hal yang tidak diceritakan orang itu yang diangkat tapi dirasakan semua di krisiskan begitu juga di semua begitu ya ada sebetulnya masyarakat itu merasakan ya gundah dengan sesuatu hal dan sebagainya tapi tidak ada yang diangkat tidak berani ngangkat nah di film diangkat dengan gambar dan sebagainya yang mulanya tidak berasa oleh orang tapi kemudian hit gitu ya jadi ada cerita tiga darah tiga itu kan ya tiga perempuan yang sebetulnya bersaingan dan yang tercil yang dapat peranan kan ya ya kan itu adalah konflik zaman itu setelah perang kemerdekaan orang-orang kembali ke kota ya yang tua-tua perempuan-perempuan tua-tua belum dapat jodoh dan sebagainya ya tidak mempunyai peranan tiba-tiba yang kecil ini karena dia menyesuaikan diri dengan perkembangan baru celana pendek sepatu roda dan sebagainya dia lebih menarik itu kan ya di semua itu Usmar mencari konflik-konflik itu ya dan konflik itu sebetulnya konflik yang tidak berani diceritakan oleh orang ya ya terpatas lah begitu ya ada pertarungan tiga perempuan tadi ya malahan itu tapi saya tidak boleh berita sebetulnya saya tahu siapa yang dicontoh ya kan karena beliau coba ya si Anus nah juga misalnya apa yang apa perjuangan yang di Jogja dan sebagainya jam malam dan sebagainya ya ini kan sebetulnya seolah tentara itu yang paling berkuasa dan sebagainya tapi ternyata ya orang-orang biasa ini kan ya ya nah dia dalami itu dan yang pertama menembus pasar berangkali adalah kan memang krisis kan ya orang-orang waktu itu pulang dari 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 apa perjuangan dan sebagainya ke kota rumah-rumah tidak ada ya dan satu rumah itu di di coupling-coupling ya satu rumah bisa beberapa keluarga tinggal itu ada yang dapat kamar depan aja dan sebagainya nah itu diangkat oleh dia dalam krisis kan nah mulanya pada waktu itu kan film Indonesia tidak dapat tempat kenapa karena industri film itu dikuasai industri bioskop dikuasai oleh industri produksi film kan ya industri produksi film itu atau Hollywood ya atau film-film apa namanya film-film murahan Indonesia ya kan ya ya nah tapi orang senang-senang nonton tiba-tiba dia datang dengan konflik-konflik kan konflik itu diceritakan seperti biasa aja ya seperti adanya begitu yang tidak pernah dibicarakan orang ya sama juga dengan silat itu dan semuanya semuanya begitu ya jadi Usmar itu mengatakan cobalah ya di kota ini orang begitu banyak bertahir dan apa ya tapi kok enggak muncul di dalam film ya nah jadi itu nah itu yang kemudian dan itu dengan berat juga dengan keberanian untuk mendalami ke bawah itu dan mengemukakan ya kan ya ya kan sekarang orang mana yang menyebutkan misalnya 6 jam di Jogja itu bahwa disana Soeharto sebetulnya tidak begitu bagus perangannya ya kan itu kan Pak Arto ya dia yang memutuskan menyerbu Jogja dan segala macam ya kan ya jadi krisis juga begitu dan sebagainya nah tapi setelah sekalian pada waktu itu kan Anda ngomong tadi bahwa apa sih keadaan waktu itu keadaan waktu itu kan sebetulnya industri ekonominya dikuasai oleh orang-orang yang telah dari dahulu menguasainya kan ya kalau film bioskop semuanya terkait dengan industri asing ya padahal ini orang-orang pejuang-pejuang yang entah dari mana datangnya kan dari luar kota ingin merebutkan nah jadi tidak pernah waktu itu konflik terbesar itu tidak diberi waktu bioskop-bioskop tidak memberi waktu buat film Indonesia ya padahal nah ya Usman menunjukkan kita bisa kok bikin yang lebih hebat gitu ya ya kan sampai Bung Karno ya Pak Usman pergi ke Bung Karno Bung Karno tidak berminat itu kan film ya kan Bung Karno ini mempunyai maaf ya saya cerita ya Bung Karno ini mempunyai teman seorang Amerika yang perwakilan dari perfilman Amerika dia tinggalnya itu di puncak gitu ya ya kan kemudian yang lain juga itu akhirnya Bung Pak Hatta yang mau ya Pak nontonlah satu kali saja Bapak nonton film Indonesia ya nanti bisa membantu kita bagaimana dia membantu kalau Bapak sudah nonton film tentu Bapak tidak menonton film di bioskop pengurahan kan ya terpaksa Bapak itu menonton di metropol atau di meteng kan nah Bung Karno mau datang kalau nggak salah itu film krisis waktu itu ya nah orang mengatakan tanggung deh Bapak itu akan terpengaruh apa-apa lantas orang-orang tanyakan Pak Suwari mau anda apa kan Pak Hatta itu supaya ketawa lihat aja ketanya waktu film mulai diputar ini pejabat macam-macam kan dia pergi duduk di depan sekali di tengah di depan sekali diam ya nah tapi sayang ya anda-anda ini jarang yang kenal Pak Suwari tidak lagi ya anaknya pun mungkin lupa-lupa ingat ya Pak Suwari itu mempunyai cara ketawa yang istimewa dia pergi ke tengah ketika ada adegan tidak begitu lucu dari krisis itu dia bunyi itu seluruh bioskop gempar nasrat itu berminggu-minggu ya nah siapa yang perlu ngaruh Pak Hatta atau apa ya tapi setelah itu baru bioskop-bioskop bersedia menisihkan waktu untuk itu jadi perjuangannya tidak hanya perjuangan cerita perjuangan membuat filmnya tapi sampai-sampai bioskop nah disinilah yang kemudian dia merasa sedih itu karena apa pada waktu belakangan kan bioskop-bioskop dibikin oleh perusahaan-perusahaan besar orang Indonesia ya yang sebetulnya mewakili peredaran film-film masing kan kebutuhannya nah itu sangat mengecewakan dan susah sekali masuk ke pasar tapi itu urusan lain ini kita bisa ceritakan ya Pak oke saya rasa memang memang sangat penting pengalaman sebagai seorang yang yang paham apa ya Pak memiliki pemahaman terhadap situasi sosial masyarakat memiliki pengalaman imajinasi mungkin melalui sastra dan drama yang dia paham bagaimana mengolahnya menjadi sebuah tulisan maupun sebuah bayangan sebuah visual film melalui skenario gitu jadi itu mungkin modal awal yang sangat penting gitu kemudian kan ya kita tahu bahwa Pak Usmar Ismail mendapat kesempatan belajar di Amerika dia juga berkunjung ke banyak studio di Amerika dia di dalam catatan-catatannya itu menulis gitu menulis banyak kalau orang bisa menulis itu berarti bisa menyerap merenungkan dengan sangat baik saya sampai hari ini sering sekali itu membaca buku catatannya Pak Usmar itu dan saya terkagum-kagum ini sangat kontemporer gitu cara dia nah oke kita mungkin kembali dulu ke Aris sama Prima kalau secara skenario yang seperti kita katakan tadi kan ada ada apa ya ada kekuatan atau keyakinan bercerita secara sinematik audio visual dan audio gitu kemudian ada struktur ya ada pembabakan kalau melihat film-filmnya Pak Usmar misalnya yang ditulis oleh Pak Awi gitu tiga daerah kita bisa gak sih menganalisa karya film itu seperti kita menganalisa karya film modern maksudnya secara pembabakan secara karakterisasi dan karakter development maksudnya teman-teman untuk teman-teman muda yang menonton kalau mau belajar penulisan skenario dari film tiga daerah itu masih relevan gak sih hari ini atau dari film Harimau Tamu Agung mungkin kalau Harimau Campa sangat eksperimental tapi kalau kayak beberapa film film lanjutan saya misalnya mencatat ada film kayak korban fitnah gitu ya kemudian ada film bayangan di waktu fajar yang sebenarnya very apa ya kayak drama yang sangat apa ya kayak struktur film standar Hollywood klasik gitu itu masih bisa gak sih kita tengok sekarang dan kita jadikan bahan belajar bisa banget gue bisa bisa menjawab itu gue melakukannya mas gue melakukannya di kelas kelas workshop gue untuk membuktikan gini untuk membuktikan bahwa apapun yang terjadi yang namanya struktur itu adalah skill yang pemahaman terhadap struktur mau zamannya dimanapun itu adalah tanggung jawab seorang penulis scenario seorang pembuat film ini seorang penulis scenario pemahaman terhadap struktur gitu jauh sebelum teori tiga babak mungkin ditemukan sama Seedsfield di tahun 76 gitu misalkan gue mundur waktu itu ini Billy Wilder di apartemen itu bisa dianalisa pakai pendekatan delapan sekuensi yang gue pakai baru gue temukan di 2016 eh 2006 gitu artinya dia sudah nature dan waktu itu gue mundur lagi ketika kebetulan pada saat itu tiga darah dirilis tiga darah aja bisa dipakai dianalisa dengan dengan pendekatan tiga babak yang baru mungkin waktu itu dipopulirkan sama Seedsfield di tahun 76 dengan screenplaynya dia gue bisa pakai itu lihat nih ini ujung X1 ini midpoint ini ujung X2 nah kan lewat jam malam bisa dengan sangat fit masuk ke dalam hirus journey gitu jadi kayaknya waktu itu gue dengan pemahaman terhadap struktur itu sudah ada di awal-awal di awal-awal film Indonesia lahir gitu dan orang itu adalah Usman Ismail dan angkatannya Pak Aldawan gitu yang memang kalau mungkin kalau mau dicari sejarahnya ya Usman Ismail belajar aja dari UCLA Pak Alwi sendiri juga adalah Luzon Harvard Pas Rulsani juga dapat beasiswa di di USC gitu ya kan jadi jadi memang gak heran juga sih kalau bisa ditemukan jejak keklasikan itu sebenarnya gitu ya karena karena mereka memang pada saat itu belajar ke tempat yang menjadikan film sebagai sebuah industri yang masif ya pada saat itu kan ya memang Hollywood yang melakukan itu gitu memang Amerika tapi bisa mas bisa banget bisa banget dan gue melakukan itu gitu untuk membuktikan bahwa memang pemahaman terhadap struktur itu sudah menjadi hal yang ada di awal-awal tumbuhnya film Indonesia bahkan ya prima mungkin mau tambah ya aku tambahin dari Aris setuju gitu ya bahwa secara struktur tentunya kita selalu bisa melihat skenario keluaran Perfini tulisan Pak Alwi Dahlan dan kemudian di bawah supervisi Usmar Ismail ini sangat relevan untuk bisa dibahas kapanpun gitu ya karena memang ya secara umum kita harus terus terang ini karya terbaik sinema Indonesia gitu yang jadi meng-kick off apa namanya apa yang kita impikan gitu untuk industri film Indonesia sebetulnya nah aku rasa sebelum struktur kita bisa bilang atau mungkin sebaiknya kita sebut gitu ya demi betapa menurut Pak Alwi gitu ya atau Usmar Ismail itu memang men-set up karakter dengan masalah ini yang paling penting kan jadi kita langsung memahami karakter melalui permasalahan yang mereka hadapi gitu mau lewat jam malam gitu begitu dia datang kita langsung melihat menit pertama ya menit pertama tiga darah yang katanya nge-pop itu sama juga sangat cepat kita melangkap oh ini anak gadis yang pertama ini geber masalah jadi gak ada penundaan sama sekali dengan begitu penonton memang langsung masuk dengan enak ke cerita ini tadi sampai kita tuh melihat si struktur ini memang sebagai satu tontonan yang mengalir gitu loh itu yang sangat penting jadi gak ada ketakutan untuk menunda-nunda ini masalahnya apa karena kan begitu kita mengetahui apa yang dimaui karakter itu kan biasanya titik dimana kita punya pilihan kita mau masuk atau gak ke film itu gitu nah ini yang secara konsisten bisa kita lihat gitu di semua karya Usmar Ismail baik oke oke jadi ini sangat penting untuk kita pikirkan karena saya pikir dia adalah seorang yang mungkin bisa dikatakan avant-garde gitu dan berani melakukan eksplorasi gitu ya beberapa hari ini kita bicara tentang aspek misalnya perfini gitu ya bagaimana sekelompok anak muda Usmar Ismail dan beberapa kawannya memutuskan hanya kurang lebih kurang dari satu tahun setelah revolusi berakhir pengakuan kemerdekaan gitu mendirikan perusahaan film dan membuat film dengan semacam ethos authorship gitu ya bukan hanya bukan hanya sekedar punya cerita yang diceritakan tapi punya gagasan yang disampaikan melalui tokoh di dalam cerita dan hampir hampir bisa dikatakan ada elemen autobiography di dalamnya karena kita melihat tokoh Sudarto di film Darah dan Doa itu itu kayak dia sebenarnya kayak alter ego gitu ya apa yang kegelisahan yang dia alami yang dihadapi itu diceritakan melalui tokoh dia saya mau kembali ke Pak Alwi sedikit Pak itu kalau bisa dikatakan mungkin Bapak bisa pengalaman Bapak walaupun Bapak tadi cerita Bapak ponakan ya Pak ya jadi mungkin masih sangat mudah waktu itu tapi melihat bagaimana Usmar membangun industri itu itu di masa itu visinya itu untuk apa kira-kira apakah ada energi apa yang mendorong kenapa harus dibikin besar gitu kenapa perfilman Indonesia ini harus dibikin besar ada kayak rencana yang besar gitu itu itu kenapa kira-kira Pak ini pertanyaan besar ya sebetulnya kan begini film itu bagi Usmar ya memang seharusnya begitu ya film itu harus mampu mengungkap membongkar menggugah ya rasa dan pengalaman semua orang yang menonton ini seperti tadi siapa yang mengatakan seolah kita itu mengacu ke barat ya pemikiran saya ingin ingatkan sedikit ya Usmar itu sedianya akan pergi sekolah tidak ke Jawa tetapi ke Al-Azhar dia sangat agama ya ya tapi sebetulnya apa yang menyebabkan bangkit itu bahwa film itu harus menggugah yang ada di dalam masyarakat semua film yang ada atau dia mengacu ke barat atau dia membaratkan Indonesia kan Usmar ingin persoalan utamanya apa sih bagi orang Indonesia yang tidak dibicarakan ya koran pun walaupun tajam-tajam juga tidak dibicarakan tiba-tiba muncul film ya kan film apa namanya tentang kota tentang kehidupan krisis dan macam-macamnya yang menggugah oh ini betul ini kan itu ya itu ya dia bercerita tentang hal-hal seperti itu ada pun siapa pun menggugah orang-orang mengatakan prinsipnya hidup itu kan menegakkan kebenaran dan sebagainya karena itu juga anda lihat ada beberapa film daerah yang dibikin Usmar cambuk api atau apa ya dia mencoba mengangkat tapi saya tidak tahu mungkin orang di daerah itu tidak suka nonton film atau kan memang penulis atau apa tidak bisa mengangkat sebetulnya nilai-nilai yang ada tentu ada apa namanya trek-trek bisnis yang biasa jadi kalau anda lihat film-film Usmar sejak awal itu itu pemain filmnya bukan orang sembarangan awaludin jamin yang kemudian menjadi kapolri ya kan ya profesor doktor ya kan banyak sekali yang begitu film delapan penjuruannya ya anda akan lihat di sana ada Emil Salim ada Hussein Umar gitu jadi apa bahwa di Indonesia ini orang melihat film itu menganggap akhiran Indonesia mana bisa ya kan ya tapi ternyata orang-orang yang dia tokohkan itu yang ikut main film kan ya ya kan gitu ya nah jadi berarti jalan masuk itu apakah masuk melalui orang-orang nilai-nilai tentang manusia nilai-nilai kehidupan dan sebagainya nilai-nilai masalah yang sedang dihadapi yang lain itu menghindar terus terang ya mengacu ke dalam jadi kalau kita berdebat itu begitu apa ya betul dia langsung ya kan ya nah jadi tapi sekarang film itu tidak lagi menyentuh seperti itu barangkali saya tidak tahu ya dan memang film Indonesia yang besar-besar kan besar itu tapi saya lama gak nonton sih mohon maaf jadi film-film Anda tidak begitu saya kenal tapi kira-kira kalau dalam yang saya tahu Bapak kan tinggal di rumah Pak Usmar waktu awal-awal di Jakarta itu apa yang dipikirkannya setiap apa dia membaca banyak buku apa dia menonton banyak film atau atau dia ikut apakah pengalaman bergulat dengan masa-masa revolusi dengan orang-orang penting di revolusi itu yang membentuk itu Pak atau dari mana kira-kira Pak barangkali di sini masuk di unsur Usmar ini adalah wartawan ya kan pada waktu dia sudah sutradara dan segala macam dia masih teratur menulis di pikiran rakyat Bandung misalnya suara rakyat di Jakarta di Surabaya dan sebagainya sebagainya jadi dia mengangkat masalah-masalah yang jadi kekhawatirannya itu langsung kepada pembaca-pembaca itu yang bukan ya kalangan menengah tapi tidak top-top apa ya kan dia tidak menulis juga di Bepudaman tempat rakyat dia menulis di koran-koran dan dia selalu gelisah melihat kok begitu kok begitu ya nah tadi dia mestinya ke Mekah ya ke apa ya ke Aero kan ya Al-Azar dia selalu mencari apa sih yang salah ya kan ya pada waktu Jepang ya pada waktu Jepang tugasnya adalah memperpagandakan perang dan segala macamnya ya dan waktu itu Indonesia tidak boleh disebut kata Indonesia muncullah lagunya bersama dengan si kornell si bajuta kornell 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 ya majapahit dan dan Sriwijaya itu kan ya ya kemudian ditangkap di seluruh Indonesia seorang merasa iya ya kok kita lupa ini padahal tidak boleh kan menunjukkan kesatuan kita di Indonesia Sumatera itu waktu itu adalah provinsi yang akan dijadikan provinsi Jepang beda dari Jawa misalnya nah jadi tekanan-tekanan itu bagi dia dirasakan gitu ya bermacam-macam tekanan itu ya dan selalu kalau kita diskusi apa saja lihat film atau apa apa sih yang salah ini pertanyaannya begitu ya ya dunianya penuh banyak kesalahan ya tapi kesalahan karena orang tidak mengerti nah kewajiban kita sebagai orang apa seni adalah sebetulnya mengusik perasaan bahwa ada suatu salah yang salah dengan anda nah karena itu dia juga pergi ke masalah-masalah secara sebetulnya kalau dipikirkan frontal kan itu ya ya kan itu tamu agung itu kan sebetulnya menyindir Bungharno Bungharno ya ya itu film tentang tukang obat kan tapi kita ini sejak kecil semua kita ya kan kita suka ya nonton tukang obat itu kita ambil ya kan ya kan tukang obat yang biasanya menjual macam-macam ini saya sih tidak tahu ya apakah itu kena ke apa tapi sebetulnya kan anda itu berusaha mencari intinya kegelisahan masyarakat itu dimana sih ya kan nah berkali itu juga yang sekarang kurang muncul ya saya jadi pengen kembali dulu pak ke masa sekarang nih mungkin menurut menurut Prima dan Aris gitu kenapa Prima kira-kira sekarang kita tidak punya apa ya kita tidak punya sebenarnya kan kalau potensi bakat kapasitas para filmmaker sutradara penulis skenario merangkap sutradara itu semua ada untuk bisa menghasilkan karya-karya yang bicara tentang misalnya bisa menggugah rasa dan pengalaman dan keberusahaan masyarakat yang sekarang banyak tapi kenapa film Indonesia hari ini sepertinya tidak mudah menjelajah atau bicara tentang persoalan-persoalan itu tidak banyak misalnya kayak taruhlah 5 tahun terakhir adakah film yang bicara tentang kasus korupsi yang misalnya ada gak sih kenapa Prima kira-kira kalau menurut aku ini bukan upaya bela diri aku tuh bedanya dengan angkatan Pak Alwi aku rasa angkatan Pak Alwi itu kita harus terima menurut aku pribadi maksudnya ini angkatan yang memang sangat idealis mereka pionir bayangin mengalami pada saat kemerdekaan diumumkan kemudian sebelum umur 29 tahun Pak Usmar bikin pervini itu angkatan mereka tapi di luar itu semua seniman kelihatannya konsisten bukan hanya jadi objek politik tapi juga sebagai subjek politik karena itu ini sedikit background aja dari apa yang aku tangkep nah pada saat terjadi order baru memang ada yang berubah menurutku yang mau tidak mau jadi mengubah cara pikir kata yang paling kasarnya paling vulgarnya yang bisa kita pakai adalah sensor yang jadi masalah jadi ada kayak kalau cenderungan melakukan sensor pribadi self-censorship takut salah jadi sering sekali kita lihat masih ada kecenderungan untuk ngasih background latar belakang berkepanjangan sampai hari ini sampai kepada inti apa yang mau dibicarakan jadi berbeda dengan ini kan sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Pak Alwi kalau kita melihat menyimak penjelasan Pak Alwi dan juga menonton film-film Usmar Ismail secara konsisten kita lihat Pak Usmar Ismail tidak akan pernah mau mengkonfirmasi kekuasaan orang-orang yang punya kekuasaan itu adalah subjek yang harus terus-menerus dipertanyakan bahkan meskipun gini loh kalau kita lihat kayak posisi tentara misalnya oke bisa perang bisa pulang dengan selamat tapi lihat betapa gagapnya mereka berhadapan dengan kehidupan sosial atau berkontribusi pada kehidupan Indonesia yang baru di tiga darah sosok tentara ini mungkin jadi impian para gadis cuman semata-mata karena mereka pakai seragam gitu jadi kalau kita kan sekarang punya ketakutan untuk meng-address masalah masalah-masalah ini gitu takut nanti disensor takut nanti mungkin jadi ada kesenderungan seperti itu jadi yang aku rasa sangat penting jadi catatan kaki itu makanya dikit-dikit aku nulis nih Pak sambil dengerin penjelasan Bapak adalah betapa pentingnya kita untuk mengembalikan fungsi kita sebetulnya sebagai pekerja seni dan film dan budaya apapun itu bahwa masyarakat ini memang bukan di feeding bukan dicekokin tapi justru harus dibikin lebih gelisah dan yang aku tangkep dari penjelasan Pak Awi bagaimana Pak Usmar dan kawan-kawan di Pervini terutama itu memobilisasi sesama mereka untuk membuat masyarakat ini lebih resah karena kalau tidak bisa memetakan permasalahan tidak akan ada progres kelihatannya jadi seperti itu karena kalau kita cuma lihat yang baik-baiknya tidak ada apa-apa tidak ada masalah memang akhirnya semua akan sambat kelihatannya seperti itu jadi aku rasa memang harus mulai ada keberanian kita juga bagaimana caranya kita bisa aku selesengkan menggunakan kata provokasi kayaknya ini banget keras banget tapi mau tidak mau mungkin provokasi pemikiran bahwa kalau misalnya kita mengamini situasi sekarang ini baik-baik aja 100% kita tidak berfungsi sebetulnya Haris mungkin ada tambahan soal ini iya aduh kalau tadi sebenarnya benar bukannya mau mengglorifikasi dulu tapi memang satu hal dulu satu hal dulu lima puluhan itu dari apa yang apa yang saya baca ya Pak memang kita baru-baru merdeka tapi jaman itu seniman kalau baca ya kita lihat kan Anwar juga ada di masa itu selesai besar disitu ada Afandi disitu kalau isi lagu itu seolah-olah ngomong tahun lima puluhan itu Indonesia lagi pintar-pintarnya gitu pada masa itu gitu pemikiran gitu ya ada ada orang bisa Bung Karno juga membuka membuka kita pernah punya kemilu paling demokratis konon kabarnya tahun lima lima gitu orang terbuka begitu pemikiran begitu di 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 beri kesempatan untuk tumbuh wakil presidennya bisa mundur gitu ya kan dengan ketika berbeda pemikiran lalu bisa kritis presidennya gitu kita memang sedang ada di masa yang pencarian dan pada saat itu kita betul-betul terpa dengan percakapan dunia sebenarnya mungkin nanti Pak Alwi bisa mengkonfirmasi kayak sepertinya tuh diskusi tuh kayaknya kalau seniman tuh diskusinya tuh pemikirannya tuh besar-besar gitu pada saat itu gitu sehingga akhirnya karyanya pun juga besar-besar gimana Aslusani bilang bahwa karya yang gigantis gitu di surat gelanggangnya dia gitu oh ini orang baru umur 28 loh waktu itu ketika dia nulis surat gelanggang gitu dia nulis lewat jam malam juga umur 26 gitu pada saat itu gitu ya Pak Alwi dahulu juga memulai karir masih muda banget gitu jadi memang pada masa itu tuh kita memang sedang terterpat dengan berbagai macam pemikiran dengan gagasan-gagasan untuk ikut dalam percakapan dunia nah ya memang mau gak mau sih akhirnya kita memang mengalami masa dimana ketika gini bayangin baru merdeka 4-5 tahun tau-tau udah ada film udah ada sedimana anak muda yang mempertahankan emang merdeka apa sih gitu itu baru baru 5 tahun merdeka bukannya mengglorifikasi kita sedang lagi begini dan begitu enggak udah mempertanyakan dengan sangat kritis bikin film yang mengkritisi kemerdekaan itu apa lalu PTSD warrior gitu ya prajurit-prajurit yang pasca perang jadi centengnya perusahaan asik ya Allah itu relevan amat ya sampai sekarang juga mungkin terjadi itu tapi setelah itu kita memang mengalami order baru lagi-lagi yang itu tadi jadi ketika pemikiran kritis kebiasaan apa ya budaya mungkin kalau dibilang kebiasaan mempertanyakan itu lewat seni lewat film terutama disini itu tereduksi dengan sangat luar biasa dengan fungsi film yang langsung hilang kalau tadi si Mas Riri tepat banget gitu dulu tuh revolusi bangsa tuh bisa dibawa loh sama film gitu atau mendadak ciut kan film itu gitu ya dalam undang-undangnya dalam apa nah udah tuh mulai itu yang tadi Mbak Prima bilang bahwa ya film kan begini ya kita kan begitu ya baiknya kan begini ya orang tuh jangan begini kita tuh ya bukan bermaksud mau gimana-gimana tapi ngonoyo ojong ngonoyo ngona tapi ojongono itu kan beneran terjadi dalam bentuk terburuknya pada saat Orde Baru di semua dimensi kehidupan dan film itu dapat dampak yang keras sekali gitu ya betul dan akhirnya ya udah udahlah kita menciut fungsi film apa fungsi gagasan ya gagasan bergagasan lewat film itu menciut karena fungsi filmnya lantas diciutkan dengan sensor dan yang lain-lain udah gitu juga ditambah lagi dibikin makin lumpuh lagi yang tadi Pak Elwi sempat mencatat gitu bener gitu ya secara struktur ekonomi bisnisnya pun juga kan tau-tau ada ya import ini apa dan segala macam nah makin lah makin susah bergerak itu gitu kalau saya melihatnya seperti itu jadi memang terjadi reduksi gitu terhadap fungsi film di Indonesia mulai dari gagasan berpikir kritisnya lalu fungsinya maknanya terus sampai ke industri ke bisnisnya gitu sehingga akhirnya sekarang walaupun itu sudah tidak ada ya masih masih trauma kali ya gitu ya dan syndrome-syndromnya masih 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 terjadi gitu sehingga bener banget gue setuju dengan Pak Prima gue sih gak masalah gitu kita memakai kata provokasi pemikiran gitu ya memang harus di kayak di jumpstart gitu kayaknya gitu memang harus di di jumpstart lagi gitu karena memang bisnisnya kena sehingga akhirnya ketika tapi gini mau ngomong kayak begitu dulu juga apa ya industri film Indonesia udah ada ketika Pak Usmar Pak Awi Asnol Sani dan teman-teman waktu itu membuat film gitu belum ada industri juga ya kan pada saat itu gitu tapi kok ya bisa gitu gagasan itu bisa jadi artinya ya gue sih berpikir bahwa provokasi pemikiran menjelaskan lagi gagasan bahwa film itu bisa punya gagasan yang besar itu kayaknya tidak perlu menunggu industrinya beres dulu gitu secara struktur sebenarnya kalau membaca sejarah ya mungkin kita bisa sama-sama kembali ke sini sebenarnya industri film itu ada banyak perusahaan film yang muncul di tahun-tahun pertengahan lima puluhan misalnya yang sejalan dengan bertumbuhnya pervini ada banyak ada banyak perusahaan di sana-sini bahkan kita mengenal misalnya seperti Pak Misbah membuat catatan tentang orang-orang senen gitu orang-orang orang-orang yang mencari kesempatan untuk bisa main di film-film yang diproduksi terutama sebenarnya di luar pervini karena pervini itu dulu dianggap yang nyeni-nyeni dan serius-serius itu kerjaannya pervini kita tuh di bagian yang pinggir-pinggir aja gitu dapat peran-peran kecil di banyak-banyak film saya rasa sih industri itu menggeliat nah ini mungkin menarik ya Pak sebenarnya kan dulu banyak juga saya tidak terlalu sepakat ini tapi saya baca-baca gitu ya seolah-olah ketika membuat film seperti Tiga Dara Asrama Dara gitu Pak Usmar itu atau pervini itu dianggap sedikit selling out gitu ya mencoba membuat film-film yang lebih komersial lebih jualan cari uang cari untung itu di masa itu benar Pak ada tuduhan atau ada serangan seperti itu kepada Pak Usmar saya tidak begitu ingat ya tapi sini sebetulnya ada persoalan tim albang Anda tadi melihat secara politis makin disensor dan segala macamnya tapi masalah yang diada B.U.S.M.R. itu dan kemudian makin berkembang itu adalah secara politis sebetulnya tidak ada sensor macam-macam tetapi secara bisnis ya kendala yang dihadapi luar biasa ya biskup-biskup tidak mau terima film ya karena biskup-biskup itu atau kepunyaan apa terkait dengan apa namanya asosiasi Amerika itu atau terkait dengan bisnis murahan ya ya tidak mau terima ya bagaimanapun juga karena apa penontonnya tidak datang nanti kan itu ketakutan itu tidak ada urusan politik menurut saya sih bagaimanapun kritisnya film waktu itu tidak masalah nah tetapi kemudian sensor itu datang apa menurut saya bukan kerana politik kerana bisnis ya saya satu kerana bisnis maka kalau anda lihat di dalam asosiasi asosiasi di dalam badan-badan sensor ya itu suara bisnis masuk ya oh ini nanti kan tidak laku nanti apa ya tidak keberaniannya beda ya tapi tentu kalau anda lihat secara idealistik kemudian seolah-olah begitu ya kemudian berubah ke order baru order baru itu apa sih masalah order baru itu bisnis industri bisnis bioskop ditangani oleh konglormasi yang kuat sekali ya kan dia bikin bioskop bioskop besar dan bagus-bagus dan itu hanya dari bahwa film luar ya kan ya berantakan semuanya bioskop Indonesia anda bikin film kalau tidak tidak ada bioskop mau diapain ya kan ya kemudian asosiasi ini saya tidak mau menyebut orang tidak mau menyebut apa-apa tapi orang bisnis dengan sendirinya akan berusaha mencari jalan bagaimana keuntungan sebanyak-banyaknya kan dan itu dia dengan kaitan dengan asosiasi Amerika sudah gampang film masukkan ya saya pernah sensor film jangan dikira sensor film dahulu bayangkan ya pernah berapa kali jawaban juri itu ketuanya Gus Dur ya berapa idealistiknya ya tapi tidak bisa ya bioskop tidak terima walaupun film itu bagus ya tidak bisa ya nah kemudian apa datang televisi kan ya datang saingan-saingan yang semuanya bisnis like ya urusan bisnis tidak ada coba anda bikin film yang sangat idealis begitu ya tidak ada yang nonton satu satu kali puter tutup tapi kalau yang bagus yang bagus mati kata bisnis ini ya ada tukang catut ada apa yang dapat tengkarcis susah ya lain ya kan nah sekarang ini juga kita tidak bisa bicara tentang apa kapitalis dan segala macamnya apa ya karena lagi-lagi industri kan dan industri nya bermacam-macam katanya ya dengan adanya teknologi internet semacam ya berapa orang yang nonton film-film anda ada bagus-bagus berapa orang yang nonton tidak tahu anda berapa yang nonton ya kan mungkin bisa diketahui sebetulnya ya ya ada badan-badan yang kerjanya ngitung ngitung apa namanya ngitung penonton dan segala macamnya apa yang dilihat ya film siapa yang film bisnis yang mana yang akan maju kan kan gitu ya apa industri itu berapa dari doskop besar-besar jadi kecil-kecil kemudian ya datang lagi internet atau apa ada suatu perubahan besar perubahan sosial budaya yang sedang terjadi yang kita tidak perhatikan betul ya kita tidak perhatikan betul saya tidak tahu apakah nanti walaupun anda bikin film bagus-bagus pun ya masih akan bisa diputar karena tempat memutar tidak ada lagi misalnya ya hal-hal hal-hal itu sangat mempengaruhi hidup tentu ada orang yang sangat sensitif kalau film ini di stop tapi berapa buah sih film yang betul-betul di stop itu komentar saya ya sebenarnya ini saya rasa menarik dan mengembangkan kita pada pada sesuatu yang lebih dalam tentang Ismail menurut saya tentu saja tadi kita bicara soal kepekaan menangkap ya kegelisahan masyarakat persoalan-persoalan yang real di dalam masyarakat dan dia bisa mengelolanya menjadi sebuah cerita sebuah gagasan film gitu tapi pada saat yang sama ya ini menyentuh pertanyaan atau komentar saya yang terakhir sebenarnya Pak Usmar Ismaili ini sadar betul akan kekuatan atau daya tarik film kenapa misalnya bahwa film itu bahwa orang mau menonton film itu karena ada cerita dan peristiwa atau momen-momen menarik di dalam film aspek komedi selalu ada di dalam film aspek suspense dan ketegangan itu selalu kalau kita lihat lewat jam malam itu itu ada warna film noir warna film suspense thriller plus banyak elemen musikal nyanyian dia sangat dia punya selera yang sangat tinggi menurut saya tentang musik kebetulan Samsul Bahri salah seorang Syaiful Bahri seorang komposer seorang produser musik yang sangat dihormati juga orang Sumatera Barat kayaknya kerja bersama dia dia juga memberi perhatian khusus kepada pemeranan bintang-bintang yang populer di masa itu dan kadang-kadang orang seperti Bambang Hermanto itu main berulang kali di filmnya jadi saya pikir selain gagasan selain kepekaan sebenarnya Pak Usmar juga menyadari bahwa film itu harus entertaining nah ini yang menurut saya satu hal yang mungkin jangan sampai luput dari perhatian kita karena biasanya nih kalau kita bicara tentang apalagi kita ini yang saya kadang-kadang katakan Pak Usmar ini sering menjadi mitos dia disebut sebagai bapak perfilman nasional dalam konteks idealisme gagasan tapi sebenarnya kalau kita menyebut Usmar hanya idealis saya rasa tidak mungkin dia bisa sesukses tidak mungkin Perfini bertahan lebih dari 20 tahun bahkan punya fondasi untuk kemudian diteruskan oleh anaknya Irwan Usmar Ismail dan masih memproduksi film terakhir dari Teguh Karya di tahun 1984 kita kadang-kadang lupa nih kita pikir Perfini itu mati sejalan dengan meninggalnya Pak Usmar sebenarnya Perfini itu pernah berhenti menghasilkan terus film sampai tahun 80-an jadi menurut saya Pak Usmar ini punya kepekaan melihat film kalau kita lihat dari catatan-catatannya esai-esainya dia tidak hanya bicara soal idealisme dia bicara soal what is what makes audience come to the cinema dan itu yang menurut saya sering luput di dalam nah ini juga problem film Indonesia saya gak tau Pak mungkin Prima Aris dan Pak Alwi bisa tanggapi disini itu kita cenderung memecah-mecahkan mengkotak-kotakkan ada film idealis ada film komersial pada Usmar Ismail dan beberapa pendahulu sebenarnya sudah mengajarkan itu tidak bisa dipisahkan antara idealisme dengan sikap-sikap pemahaman terhadap aspek komersial dari film menurut Aris gimana soal itu wah itu itu bener itu satu hal yang bisa membuat gue kadang-kadang bisa jumpy banget ketika masih ada orang yang bilang wah kalau kita suka pasti gak laku sedih apa sih atau kalau kritik suka atau teman-teman kita suka atau teman-teman filmmaker suka pasti filmnya nanti gak disukain sama masyarakat gue tuh kadang-kadang suka antara sedih kadang-kadang juga marah jadinya bener kenapa sih kita begitu ya gitu kan akhirnya Asrul Sahni pernah bilang bahwa apa salahnya kita tuh harus punya karya yang besar lebar gigantis gagasannya tapi juga bisa menentu orang banyak kenapa kenapa gak boleh bisa punya dua-duanya gitu gue adalah anak yang besar di pertengahan tahun 80-an yang terdoktrin dengan bahwa kalau yang namanya POK itu gak bisa ribet ya bahasanya itu gak bisa idealis itu kenapa ya gitu sementara kalau kita melihat ya betul kan gitu kita melihat apa yang terjadi dengan sekarang kita sedang bicara Usman Ismail betul sekali gitu dia bisa tuh di tengah lewat jam malam yang segitu noarnya tau-tau ada adegan orang dansa pakai foto bebek angsa gitu ya kan yang sangat anak muda pada saat itu ya begini gitu gitu kan Pak ya kan gitu bahwa ada kok bisa kok begitu gitu kenapa kita jadi sangat ya mengkerdilkan mengkerdilkan film gitu bahwa kalau kalau idealis ya idealis gitu bahkan sampai gue masih menerima pertanyaan mas beberapa jam yang lalu dari anak yang jelas-jelas kelahiran tahun 2000-an dong berarti kenapa ya kalau film festival terutama dadak aduh kok masih ya gitu kenapa ya kalau film festival itu cenderung kenapa lagi sih harus dipisah-pisahkan ada film festival ada film pasar Usmar Ismail itu filmnya laku terus di luar negeri diakui gitu ya kan itu sih mas gitu bener banget gitu kenapa dan itu masih gitu terjadi gak tau ini ini kalau istilahnya Salim Said ini dosa bawaannya siapa gitu ini dosa bawaannya siapa ya gitu kok kok kita jadi jadi memisahkan begitu gak tau mungkin nitip gitu Pak kan di bukunya Pak Salim Said bilang katanya ini dosa apa istilah yang paling terkenal ininya dia dosa bawaan film Indonesia itu ketika tahun berapa dikuasai oleh Cukong sehingga cuma berpikir keuntungan gak tau apakah memang betul menurut Pak Salim sejak awal sejak awal film Indonesia itu hanya dikuasai oleh Cukong-Cukong untuk dia mencari uang apakah betul Pak gitu maksudnya itu yang menyebabkan kita jadinya yang tadi Mas Riri bilang bahwa itu real sampai hari ini masih terjadi dikotomi itu padahal contohnya sudah banyak bahwa enggak kok kita pernah punya ini kita pernah punya itu kenapa ya kita masih apa ya ya itu tadi kerdil gitu melihat film dan bahkan bukan cuma film ya turunannya ke karya-karya yang lain gitu ya musik ya yang lain-lain itu seolah-olah kayak gak boleh gak bisa bukan gak boleh bahkan gak bisa ada sebuah karya yang punya gagasan besar lalu laku gitu lalu sukses secara 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 bisnis gitu itu sih Mas kalau gue sih sama masih punya kegelisahan soal itu sampai hari ini kalau aku kok ya kalau aku ngeliatnya gini aku rasa kita itu entah kenapa kurang punya disiplin untuk mencoba melihat segala sesuatu dari gambaran besar dari big picture jadi sangat terpesona pada istilah-istilah yang justru jadi membuat kita terpilah-pilah film art film indi film festival film komersial dan seterusnya dan aku rasa salah satu perlawanan orang-orang seperti kita ini memang kita jangan mengamini ada pemilihan-pemilihan itu karena kita kembalikan lagi ke esensinya seperti yang dilakukan Pak Usmar dan kawan-kawan bahwa mereka menempatkan film ini pada posisi medium pendidikan iya budaya iya pencatatan sejarah iya jadi memang posisinya itu di atas hanya sekedar satu medium yang alat tapi justru posisi budayanya ini penting banget dan kita gak bisa ngomongin posisi budaya kalau kita menolak melihat gambaran besar itu yang aku lihat jadi memang dan kita itu kan gampang ya begitu ada istilah satu dianggap sebagai trend itu di pick up ingat globalisasi wah semua orang ngomong globalisasi trend isikan globalisasi apa gak ada yang bisa jawab gitu kalau aku tuh sebetulnya sangat-sangat tertarik dan aku lagi agak sering pakai satu kata yang menurutku justru sangat masuk akal dan kontekstual gitu dan itu secara konsisten terlihat di semua film-filmnya Pak Usmar film-film yang ini menurutku dalam satu katanya accessible bisa diakses oleh penonton karena itu tadi persis kayak kata Riri menghibur jelas begitu kita keluar dari bioskop aku yakin tuh ada yang kita bisa bawa pulang gitu kita bisa membuat percakapan yang jadi lebih menarik gitu loh daripada sebelum kita nonton gitu ya jadi kan itu bukan satu fungsi yang main-main loh gitu karena itu yang digugat oleh Pak Usmar kalau dari penjelasan Pak Awi gitu masyarakat kelihatannya tenang-tenang padahal gelisah tapi apa kegelisahannya tidak bisa dideskripsikan dengan baik gitu dan kemudian ini yang diambil alih oleh Pak Usmar dan teman-teman gitu kita yang definisikan gitu bentukannya apa bentukannya film gitu nih lihat ya ini loh kita punya masalah kayak begini gitu loh jadi aku rasa itu gitu aku rasa bisa kita coba lebih lebih rapikan sedikit lah gitu kekusutan ini dengan mengajak yuk kita balik nih ke gambaran besar apa ya problem kita kita mau film ini mau kemana gitu dan apa yang bisa kita lakukan dan yang paling penting jangan mengkonfirmasi apa yang udah jelas gitu istilahnya don't state the obvious justru-justru kebalikannya gitu justru PR kita membuat mungkin masyarakat agak sedikit lebih resah supaya itu tadi supaya ada dialog yang lebih produktif gitu aku melihatnya seperti itu saya juga melihat ya mungkin Pak Awi juga bisa ini menanggapi biar bagaimanapun tadi kita kita membaca ini generasi Pak Usmar Ismail Pak Asrul Sani Arifin maaf dan generasi Pervini yang lain termasuk kalau Pak Awi mungkin datang agak sedikit belakangan ya ada tentu saja disitu ada Afan di Sujoyono tentu saja Jaya Kusuma Jaya Kusuma mungkin agak sedikit seniornya tentu saja ya Pak kayak Bung Hatta Bung Karno tapi ini kan generasi revolusi gitu ya anak-anak revolusi itu kan romantik gitu romantik itu dalam artian datang dari struggle idealisme dan keinginan untuk merdeka dorongan untuk merdeka dalam segala aspek kehidupan dan kekaryaan tapi jangan dilupakan juga bahwa mereka masih berkarya di masa pergolakan politik kiri gitu ya kiri dan kanan itu ketika tahun 60-an ya Pak Pervini itu masih cukup aktif tuh Pak menghasilkan film-film Pak Usmar masih cukup terus dia bahkan ada satu karya yang penting yang saya suka juga tapi susah dicari printnya itu untuk menonton dalam kualitas baik itu Perawan Disarang Penyamun dari novel Pak Sudatak Deralisya Bani itu kan karya-karya yang sebenarnya lagi-lagi menantang moralitas bicara tentang kemanusiaan gitu ya dan persoalan-persoalan kemanusiaan di masa itu jadi mereka juga hidup di masa yang tidak mudah ya Pak saya yakin di tahun 60-an itu kan orang gontok-gontokan maksudnya banyak sekali film yang bisa dikritik katanya tuh bisa diganyang istilahnya sampai tidak bisa main di bioskop gitu bagaimana Pak di masa itu mungkin Pak Alwi waktu itu ada di mana atau masih dekat dengan Usmar dengan Pak Asrol Sani apa pengaruhnya terhadap industri film era-era itu yang bisa Bapak ceritakan saya kira persoalannya adalah kita ini suka mengkotak-kotakkan semua hal padahal semua hal itu sangat ribet beraneka ragam tentu ada film yang bagus tentu ada film yang disukai rakyat biasa karena penontonnya juga bermacam-macam kan ya kita apakah melalui festival film atau melalui pasar luar negeri atau apapun juga kita mengatakan ini loh yang bagus ini yang bagus yang kita katakan tidak bagus itu mungkin penontonnya jauh lebih banyak yang merasa itulah yang paling bagus kita bicara soal selera dan apa namanya penilaian nilai value termasuk kultur macam-macam nah selama ini kita menamakan hal-hal yang dilakukan dengan idealisme itu sebagai yang terbaik tapi lain lagi yang terjadi di masyarakat dan ini akan makin akan makin berkembang lebih luas ya apa sih yang akan bagus film bagus kata yang satu bagus ini yang lain filmnya bagus katanya kalau saya bisa dibikin tidur itu bagus ada yang bilang begitu jadi sebetulnya orang profesional bagaimana orang profesional itu bisa melihat secara objektif ini kebaikannya apa ini apa ini apa dan sebagainya itu yang sering kita lupakan dan di samping itu jangan dilupakan bahwa film itu segi bisnisnya sangat penting penting ya jangan dilupakan Usmar itu mulai jatuhnya ketika dia bikin film-film ideal tetapi tidak ditunjang oleh bisnis yang lebih luas ya ambil contoh yang namanya dahulu ada namanya Perawan Bali oh ya Bali ya dibikin di Bali akan akan dibikin di Bali ya dengan cinema skup macam-macam-macam ada orang salah satu peristiwa terakhir dimana seorang perempuan membakar dirinya ya kita semua ke sana kita siapkan macam-macam tapi tidak jadi karena apa lensa cinema skupnya tidak dikasihkan dari dua negeri ya hancur semua nah itu mulai menurun ya dan sebagainya tapi apakah gagasan-gagasan ide-ide jadi jelek tidak ya tetapi tidak mendapat pasaran nah sekarang persoalannya pasaran tambah lagi datang teknologi baru dan sebagainya apakah film jika hanya beberapa orang yang menonton melalui apa melalui digital alat digitalnya itu tidak bagus lagi tetap bagus ya nah disitulah barangkali persoalannya dan bagaimana kita lantas mengkotak-kotakkan film sehingga ada orang saya cari yang begini saya cari yang begini terserah aja begitu tapi ini mungkin setelah tidak di dunia film lagi ya ya kan ya pak sekarang pak kalau menurut bapak bapak tadi sempat menarik sekali menyebut bahwa sebenarnya dari awal pak usmar ini adalah seorang yang sangat religius gitu ya sangat ini apa ya apa ya datang dari semata barat gitu tentu saja dengan dengan latar belakangnya dan itu terasa juga gitu ya yang tetapi bisa menciptakan karya-karya film yang sebenarnya sangat ya yang kalau aris kata-kata ini sangat egaliter sangat terbuka bahkan cenderung sangat feminis gitu nah itu kira-kira tuh datang dari mana dan juga menarik nih kalau kita pikir-pikir pak pak usmar itu kan salah seorang satu dari beberapa tokoh yang mendirikan lembaga kebudayaannya nah datul lulam gitu tapi dia tetap mengciptakan karya-karya film yang terbuka yang cukup inklusif itu kira-kira apa tuh pak yang terjadi di masa-masa ini dimanapun kita berada kita tidak bisa terlepas dari dunia dan lingkungan sekitar kita kan mengapa usmar sampai ikut lembaga kebudayaan NU yang di yang di yang di karena dia harus membela dirinya pada waktu itu semuanya atau merah atau hijau atau apa ya kan begitu saya kebetulan tidak di sini waktu itu tapi saya sedang sekolah ya pak ya ya bapak sedang sekolah sedang sekolah begitu ya walaupun saya sekolah itu biasanya orang kalau orang sekolah di luar negeri dikira dapat beasiswa ya saya ini sekolah dengan jaga malam ya saya ini penjaga malam di kulutan ya saya jadi supir dan sebagainya jadi saya berjuang untuk memperoleh apa yang saya ingin capai walaupun setelah selesai malah setelah selesai itu komunikasi itu tidak dikenal saya tidak bisa mempunyai kedudukan di universitas saya ngajar tapi tidak diberi tidak diberi ranking karena tidak dikenal komunikasi satu tidak dikenal yang namanya bachelor of art bahwa itu sama dengan Dr. Landers dan sebagainya bertahun-tahun saya itu gratis saya tidak tahu andai dulu murid saya itu waktu saya lagi gratis atau sudah boleh dibayar makanya ketemu saya saya bekerja untuk militer saya bekerja di seskuat saya bekerja di mana-mana saya punya perusahaan dan sebagainya jadi bagaimanapun juga kita itu tergantung pada penilaian dan penerimaan masyarakat termasuk film apa yang namakan film-film bagus dan sebagainya ya kan walaupun akan tetap ada dan perlu ada orang-orang yang idealis yang berusaha ini gagasan ini perlu ini ada loh dalam pemikiran masyarakat kita ya kan usmar itu dia bagaimanapun juga dia beragama begitu tetapi dia menghadapi saya film saya harus begini ya itu semua kita itu harusnya begitu nah persoalannya adalah untuk menjadi film yang bagus berarti film populer berarti film yang diterima pasar nah itu beberapa konsep yang harus bisa digabungkan kan ya saya tidak ikut lagi karena sekarang sudah pensiun sudah melihat dan kasih komentar aja terima kasih ya Pak jadi kalau mungkin Aris sama Prima bisa dalam pengamatannya gitu ya ya ini tahun-tahun di tahun-tahun pertengahan 60-an Pak Usmar masih menghasilkan beberapa film yang baik gitu ya yang kita bisa yang juga lumayan kita bisa nikmati gitu ada satu film yang juga sudah menjadi co-production ya international co-production dengan perusahaan Katai Kris dari Singapura itu yang menurut saya juga secara kualitas sinematografinya atau teknikal sinematografinya sangat baik tetapi juga masih bicara soal dilema-dilema manusia urban rural gitu ceritanya kurang lebih seorang yang sudah cukup mapan hidup di kota di Singapura dipanggil pulang gitu karena orang tuanya wafat gitu jadi nah itu terjadi di masa-masa sebenarnya Indonesia sedang mengalami gonjang-ganjing politik juga nah kira-kira nih kalau dipikir-pikir bagaimana sih perfilman kita itu di dalam perjalanannya atau mungkin di era Usmar juga menghadapi perubahan-perubahan gitu mungkin ya kayak sekarang nih kita lagi-lagi menghadapi situasi yang sangat ekstrim gitu ya kondisi perfilman kita kayak bioskop juga tiarap gitu dan kita bagaimana mestinya film itu bisa tetap bisa bertahan tetap bisa menghasilkan sebuah karya yang baik gitu kayak apa ini sekarang gitu bagaimana kita menghadapinya terkait dengan apa yang dikatakan Pak Alwi tadi manusia itu harus adjusting terus-menerus gitu menyesuaikan diri ada pandangan gak prima mungkin tentang ini pandangan ya gak aku cuman melihat pas mencoba membaca lagi gitu apa yang apa yang menjadi legacy Profini dan para pembuat film pada angkatan itu ke sekarang gitu sebetulnya ini bukan juga bermaksud pernah ada masa dimana perfilman Indonesia tidak menghadapi tantangan gitu masalahnya tantangannya tentunya berbeda-beda gitu dan dari setiap tantangan ini ya ada aja gitu yang dihasilkan itu yang aku lihat gitu jadi sebetulnya kalau justru gini nih kalau pertanyaannya dari aku ke teman-teman semua kapan sih atau udah pernah gak ada ada semacam golden era film Indonesia dimana semua tuh lancar jaya semuanya kayaknya kalau kita lihat-lihat belum pernah gitu jadi ya kan kayaknya ada aja gitu entah tahun 70-an 80-an dan seterusnya gitu jadi aku justru melihat di tahun masuk tahun pandemi ini gitu agak sedikit lebih jernih daripada waktu di awal tahun lalu tuh kita beneran sangat tiba-tiba di stop gitu kita sama gak tau ngapain gitu kalau aku udah melihat tahun ini setidaknya udah mulai atik terang gitu bagaimana kawan-kawan mulai menyikapi sebaiknya apa yang bisa kita lakukan gitu kalau tuh tidak bisa shooting tapi mulai bicara betapa pentingnya ini mengembangkan gagasan misalnya kayak gitu loh jadi kan intinya memang kelihatannya sih menjadi pekerja film dan juga mungkin pekerja seni gitu sebetulnya apapun yang terjadi termasuk pandemi kayak sekarang kita tuh seharusnya tidak berhenti itu yang aku lihat gitu maksudnya aku gak ngomongin dalam konteks bisnis tapi bahwa pekerjaan kita ini jangan-jangan memang gak boleh berhenti gitu tetap harus ada yang dilakukan itu yang aku lihat harus mau punya pikiran bener banget yang Mbak Prima bilang tadi gitu ya kita belum bener-bener punya dimana golden era dimana sih ngalahan gitu kayak aja selalu ada selalu ada problem dan bener tadi yang Pak Awin bilang bahwa ya kita kontemporer Indonesia ini kan kontemporer jadi kita kan selalu agile lah gitu ya resiliensinya tinggi lah gitu Indonesia itu nah itu menarik malah gue menariknya adalah mencatat kalau ditanya tadi satu soal kembali lagi ke kegagasan gitu ya pasti akan kembali ke sana gue jadi agak sedikit inget Pramudian Nantatur pernah bilang waktu itu gue sempat punya kesempatan wawancara Pak Pram dia bilang karya itu kalau mau everlasting atau mau besar itu punya sastra dan antropologi yang kalau tadi kita dengar apa yang Pak Aluidahlan jelaskan itu yang dicari sama Pak Usmer dari awal itu yang diencouragikan masyarakat gelisahnya apa sih itu adalah bicara soal sosiologi dan antropologi lalu dikerjakan dengan sastra maksudnya dengan keterampilan seni yang tinggi kan itu gitu itu itu yang kok jadi inget gitu tadi gitu ya Pak Alwi Pak Aslusani angkatan filmmaker pada saat itu tuh begitu cara bekerjanya menggali dari dalam lalu di craft dengan dengan berbagai macam strategi gitu ya strategi strategi berkesenian yang 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 mumpuni gitu dipus gitu standarnya setinggi mungkin ya ya bagus ya menghibur ya gitu nah itu gitu kembali ke sana kalau mau relevan terus gitu ya kembali ke gagasan Mbak Prima juga tadi ngomong itu dulu gitu di depan nah yang kedua yang menarik adalah justru malah untuk ngomongin soal resiliensi kita gitu ya di masa pandemi ini justru malah ada satu yang gue liat gitu ada crack gitu yang gue liat gitu ya yang menghasilkan ada cahaya gitu yang masuk ini saat dimana penonton Indonesia bisa bertemu dengan keragaman film Indonesia lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena platform ya kan karena teknologi contoh paling sederhana adalah gini deh mana pernah ada sih sebelum pandemi ada film pendek yang ditonton di Youtube hampir seratus sekian juta view gitu ya kan karena orang di rumah karena mudah aksesnya gitu justru malah itu kayak ini bisa kita manfaatkan sebagai kesempatan ketika tadi yang Pak Alwi juga mengingatkan bahwa nanti kalau sumpamanya memang digital ini sudah masuk lalu misalkan gitu ya platformnya sudah berubah ya apakah artinya film berhenti ya kalau apa yang saya tangkap dari Pak Alwi bilang ya ya enggak 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 berhenti ketika gagasannya masih selalu ada gitu justru malah itu sih kalau gue melihat bahwa iya ke apa ya kedegilan gitu ya untuk selalu bisa melihat kesempatan memanfaatkan film sebagai suara apa dinamika masyarakat itu tadi gitu ya gagasannya selalu berdiri disitu maka kalau masalah problem itu kurang dan yang lainnya itu kok kayaknya bisa bisa dibicarakan sesudahnya jadi kayaknya gitu dapat gagasannya dulu kita dapat ini dulu lalu ya ayo kita lihat kondisi kondisinya seperti apa gitu ya kayak Pak Usmar berhadapan dengan bioskop tidak ada yang mau menerima film Indonesia pada saat itu kan yang begini yang begitu dikuasai oleh importir pada saat itu mungkin asosiasi dari Amerika dan yang lainnya dicari caranya gitu baru dicari caranya gitu tapi gagasannya tuh dipegang dulu gitu dikerah dulu terus ya yuk kita lihat apa yang apa yang bisa dilakukan gitu ya karena menarik sih pandemi ini satu hal gitu lepas dari pingsannya bioskop itu concerning gitu ya mengkhawatirkan gitu ya bikin tekan juga gitu tapi di satu sisi ada itu tuh yang terbuka gitu apa sih yang bisa kita apa sih yang bisa kita temukan gitu kalau tadi Pak Alwi bilang gitu ya ditemuin tuh dicari tuh film yang bisa ketemu gitu secara gagasan dan dengan penontonnya gitu itu sih mas ya saya rasa penting sekali dan ya bukan hanya soal melihat sejarah gitu Pak Alwi kenapa kita bicara malam ini kenapa kita merasa kami merasa perlu saya yakin terima dan Aris bersemangat ingin ikut di dalam panel ini untuk belajar dari Pak Usmar Ismail bukan hanya dalam kaitan sejarah atau nostalgia gitu tapi untuk kembali saling mengingatkan kita bahwa sebenarnya yang dikatakan tadi film Indonesia itu adalah refleksi dari perkembangan bangsa ini juga dan kita selalu mengalami tahapan-tahapan krisis gitu ya yang kemudian juga menjadi krisis buat perfilman Indonesia sebenarnya kan ada banyak hal yang sudah menjadi lebih baik tahu sekarang misalnya transparansi jumlah penonton bioskop gitu kalau di arah-era Orde Baru dimana distribusi itu pendistribusian film itu masih dikuasai atau istilahnya disentralkan disentralisasi oleh negara gitu ya melalui Dewan Film melalui PT Perfin gitu ya Pak itu peredaran film Indonesia kita kan tidak tahu jumlah penonton berapa karena ada sistem apa ya wilayah-wilayah dagang gitu jadi film-film itu dijual di Jawa Barat dibeli oleh distributor dalam jumlah sekian berapa penonton film kita kita nggak tahu sekarang ini sistem sudah sangat transparan bahkan sampai sebelum pandemi sebenarnya mencapai tingkat yang sangat tinggi secara secara apa ya algoritmenya gitu ya Pak tapi kemudian tantangan ternyata datang lagi dan kita berhadapan lagi dengan situasi yang baru tapi yang abadi sebenarnya yang abadi adalah seorang pembuat film kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Usmar di awal-awal kemudian dilanjutkan oleh beberapa sutradara film berikutnya ya ada salah satu yang saya paling kagumi sebenarnya Nya Abas Akup yang juga adalah salah seorang murid tadinya dia adalah didikannya Pak Usmar asistennya Pak Usmar kemudian diberi kesempatan membuat film-film awalnya oleh Pak Usmar itu menghasilkan film-film yang juga kritis tajam tetapi juga punya nilai komersial gitu dan terus berlanjut ke tahun-tahun tahun-tahun 80-90-an dan terus sampai sekarang jadi film itu selalu memang apa ya sangat exciting gitu ya menjadi bagian dari perkembangan dan memang kita belum berhenti dan saya pikir menarik sekali nih ada kesempatan masih melihat belajar dari Bapak Pak sedikit pertanyaan Pak Mungkas dulu itu dulu tuh ada yang namanya sidang pengarang Perfini itu apa Pak? itu pada kali setelah saya tidak lagi Perfini ya saya tidak kenal tuh sebab dahulu saya langsung diskusi dengan Usmar dan paling dengan beberapa seperti Sumarjono pada waktu dia menyusun kembali film itu peranannya bisa jadi lebih besar dari penulis skenario dia yang mana yang dia Pak Sumarjono Pak Sumarjono nih Pak ya Sumarjono yang editor editor ya jadi menurut saya begini kalau kita lihat perkembangan ini film itu tidak akan habis tetapi yang mana yang anda anggap penting itu adalah yang relevan dengan anda ya dengan teknologi sekarang akan makin banyak orang yang menonton film itu sendiri-sendiri dan ulang-ulang ya kan ada film yang pengaruhnya masal gitu pengaruh dalam arti kata citranya namanya tapi ada yang sedikit tetapi mungkin mempengaruhi orang banyak ya kan kalau ada satu film sederhana kenyataannya tetapi kemudian seluruh kabinet terpesona mengomong ini ini misalnya bisa terjadi jadi kalau dahulu film itu mulanya beraneka ragam tapi mau disamakan mulanya tidak beraneka ragam betul ya semuanya naik kuda kan mulanya zaman Tom Mix macam-macam ya nah malahan waktu itu tidak ada lagu tidak ada musik kan saya ingat mohon-mohon maaf saya terkenal sebenarnya kalau orang tua saya pergi nonton dan waktu itu Usmar masih muda di SMP itu di rumah menjaga kami maka ketika orang tua saya pulang nonton apa pertanyaannya pertanyaannya adalah bagaimana tukang pianonya kenapa zaman itu film bisu film bisu jadi tukang pianonya apakah bisa ngikuti untuk teman-temankan macam-macam jadi film itu makin beraneka ragam mungkin ada yang makin kaya makin jernih mungkin juga ada yang makin untuk orang banyak dan sebagainya biarkan begitu ya kan sebab nanti perkembangan pemikiran orang akan berkembangan begitu ya teknologi kan makin sekarang ini koran sudah hampir tidak ada artinya ya kan di segala bidang begitu bagaimana kita menjaga supaya film itu tersedia buat segala selera dan pemikiran ya kan itu yang kita dorong misalnya teknologinya akan makin berkembang dan selamanya ini dunia sedang berubah cepat kita men apa analisis apa yang terjadi pada waktu zaman Usmar Ismail ya sedangkan ke depan bagaimana Anda sendiri pun mungkin nanti tidak tahu lagi bagaimana teman-teman kita yang di pers kalau dahulu itu wartawan itu yang menulis itu yang penting sekarang redakturnya yang penting tidak redakturnya penerbitnya malah koran itu dapat gratis kita di hp kita lagi perubahan teknologi ini akan luar biasa tetapi bagaimana pun menurut saya film itu tetap penting sesuai dengan pendirian pengkotakan masyarakat yang ada Anda akan menonton film apa dan orang yang bisa membuat yang menyentuh makin luas masyarakat makin luas tingkat-tingkat itu dialah yang nanti akan dinamakan ini film baik ini kesan saya terima kasih makasih Pak wah saya rasa sih memang percakapan kita juga menjadi luas dan cukup luar biasa ini besar Pak dan saya pikir mudah-mudahan bagi kita sama bagi teman-teman yang mendengarkan melihat bisa melihat lebih objektif bahwa memang tidak bisa dikotak-kotakkan periode setiap periode tentu menghasilkan sebuah tantangan tapi juga karena cara mencari jalan keluarnya sendiri-sendiri kalau kita membaca kembali Pak Usmar Ismail sebenarnya sangat penting karena di 20 tahun pertama kemerdekaan kalau bisa disebut di tahun 50 sampai mungkin sampai akhir waktunya Pak Usmar itu adalah waktu yang sangat kritikal dan Pak Usmar bersama Pervini itu menemani waktu itu dengan film dengan karya-karya sayangnya tidak semua kita bisa saksikan hari ini karena tantangan pengarsipan tapi saya pikir cukup banyak peluang untuk kita bekerja supaya bisa belajar dari periode itu terima kasih Prima terima kasih Salman Aristo terima kasih kita kita udah 2 jam tidak terasa dan saya sangat bersyukur sebenarnya sebelum ini untuk Aris Perima dan teman-teman kami juga udah sempat ngobrol dengan Pak Alwi Dahlan lebih dari 2 jam dan memang luar biasa banyak lagi saya pikir udah habis apa yang kita bisa berjarakan dapat cerita dari Pak Alwi tapi ternyata lebih banyak yang kita dapat malam ini dan mudah-mudahan Pak Alwi sehat masih lagi merencanakan menulis buku ya Pak Alwi ya ada mudah-mudahan bisa selesai ya saya lagi menulis buku 3 bendera sejak kecil melalui penjajahan karena anda-anda ini tidak pernah tahu merasakan penjajahan seperti apa ya di bawah bendera asing-asing yang berubah-ubah lalu di Sumatera kami di bawah bendera Jepang langsung ke Tokyo di Jawa ini hanya divisi kecil saya banyak perubahan nah kemudian tapi anda tidak akan menghargai kebaikan anda anda tidak akan menghargai anda sebagai Indonesia sebagai daerah dan sebagainya kalau anda tidak tahu dahulu itu seperti apa sih kita bicara Usmar-Ismail kalau kita tidak tahu seperti apa dulu kita tidak bisa menghargai bagaimana gampangnya sekarang kita memperoleh beraneka ragam film yang tidak ada di bioskop terima kasih terima kasih banyak Pak mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan kesempatan ke depan dan kita akan merayakan ini bulan Maret itu biasa Pak bulan film orang semua bicara film tapi pada saat yang sama ini juga perayaan untuk mulai mendorong lagi perkembangan baru karena mudah-mudahan situasi akan membaik setelah bulan Maret ini dan kita bisa kembali ke bioskop mudah-mudahan Pak terima kasih Pak Alwidalan terima kasih Prima dan Salmanaristo kita akhiri dengan mengucap salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam sampai jumpa